Intro Salam saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimana saudara berada saat ini Salam Transformasi Saudara, kali ini kita akan membahas mengenai One Direction Only Saudara dan banyak hal yang lainnya mengetahui tentang One Direction Only One Direction adalah sebuah grup musik Dimana grup musik ini yang terdiri dari berbagai variasi karakter Berbagai jenis orang, berbagai jenis tipe Dimana personil-personil itu tidak berasal dari satu tempat Tetapi mereka bersepakat, mereka bersatu hati Mereka benar-benar memiliki satu tujuan Hanya satu tujuannya yaitu untuk sukses Mungkin salah satu personilnya hari Mengutarakan bahwa dinambahkan grup ini sebagai One Direction Ketika dia mengambil keputusan penambahan One Direction Hanya satu, satu jalan yaitu sukses Tidak ada lagi Saudara dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kemana jalan kita Kemana arah tujuan kita Nah disinilah One Direction Only Tujuan kita hanya satu Langit baru dan bumi yang baru Dimanakah kita bisa mendapati langit baru dan bumi yang baru Ini suatu tempat yang Tuhan janjikan Dimana di tempat ini Tuhan janjikan kita akan pergi ke sana Kita semua akan datang ke sana Karena Bapak bilang ketika dia kembali ke sana Dia sedang menyediakan tempat untuk saudara dan untuk saya Dia menyediakan begitu banyak tempat untuk saudara dan saya di sana Tujuan kita ke sana Yaitu suatu kehidupan yang kekal Langit baru dan bumi yang baru Saudara ini kasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita tahu One Direction tersebut Tujuan yang hanya ke sana Kita sering mana mungkin Agak sulit ya Benarkah seperti itu Kita meragukan Tuhan disitu Saudara harus ketahui Di dalam kejadian 12 ayat 1 Ketika Tuhan memerintahkan kepada Abram Abram saat itu kondisinya sedang luar biasa Dia di negerinya Dengan sanak saudaranya Hidup dalam kedamaian yang luar biasa Tetapi Tuhan menunjukkan kepada dia Abram silahkan kau pergi tinggalkan negerimu Dan bawa sanak saudaramu Ketempat ke negeri yang akan kutunjukkan Saudara Kalau saudara dan saya diberikan janji seperti itu Ke negeri yang akan kutunjukkan Kita berarti belum tahu Seperti apa negeri itu Dan di mana negeri itu Kalau kita tahu negeri itu di mana Kita bisa mempelajarinya Apalagi dengan zaman dunia saat ini Saudara tahu dengan dunia internet Dunia sosial media Ketika diberikan suatu tempat Kita tahu ada tempat A yang akan kita tuju Dan kita tidak tahu Kita bisa mencarinya Dari Google Map kita bisa cari Kita bisa cari Kita bisa searching tempat apa itu Dan di mana Posisinya Sebelahnya apa Seberangnya apa Dan bagaimana kondisinya Bahkan kita bisa tahu tampak mukanya Saudara Abram keluar dari negerinya Bersama dengan senak saudaranya Mengikuti perintah Tuhan Hanya satu tujuannya Hanya satu tujuannya Negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Negeri yang nantinya Benar-benar semua Abram dan Tuhan Yang akan masuk ke sana Ke tanah perjanjian Ketika Abram keluar dari negerinya Abram belum tahu Dimanakah negeri yang dijanjikan itu Tapi hanya satu Dia mengikuti perintah Tuhan Saudara dan saya Ketika kita dipanggil oleh Tuhan Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Satu tujuan kita Langit baru dan bumi yang baru Dimana itu adalah kehidupan kekal yang sesungguhnya Kehidupan yang nyata Yang akan kita tunjukkan ke sana Jelas One direction only Dalam kehidupan kita Langit baru dan bumi yang baru Lalu bagaimana Untuk mencapai ke sana Perhatikan saudara Ketika Abram keluar dari negerinya Dia tidak tahu Negeri yang dijanjikan tersebut Negeri yang ditunjukkan tersebut Hanya dikatakan oleh Tuhan Perkeluarlah dari negerimu Dan sana saudaramu Ke negeri yang akan kutunjukkan Pernyataan negeri yang akan kutunjukkan Jelas disini mengatakan bahwa Abram tidak mengetahui negeri tersebut Dimana Dan harus melalui apa Tetapi Abram harus mengikuti Petunjuk dan perintah langsung Dari Tuhan Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan Dipanggil untuk mencapai kepada Langit baru dan bumi yang baru Kita sama-sama belum pernah ke sana Saya pun belum pernah ke sana Tapi kita percaya Terhadap janji Tuhan tersebut Bahwa kita akan mencapai Ke langit baru dan bumi yang baru Lalu bagaimana Seperti Abram Dia tidak tahu Negeri yang dijanjikan tersebut Negeri yang akan ditunjukkan itu Tapi dia dengan setia Dia keluar dari negerinya Dia berjalan dengan sanak saudaranya Dia mengikuti perintah Tuhan Ketika Tuhan perintahkan berhenti Dia berhenti Ketika Tuhan perintahkan berjalan Dia berjalan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saudara dan saya Ketika Bapak memanggil Dan mencapai tujuan Langit baru dan bumi yang baru Kita pun harus mengikuti perintahnya Maka kita harus setia Sama seperti Abram setia Mengikuti panggilannya Mengikuti perintahnya Kalau saat ini saudara dan saya Mungkin melupakan panggilan kita Melupakan komitmen kita Untuk tetap setia kepada Tuhan Saatlah sekarang ini Mari kita kembali ke jalurnya Mari kita kembali kepada komitmen kita Di awal Untuk tetap setia Mengikuti perintahnya Bagaimana kita mengetahui Perintah-perintah Tuhan Saya tidak mendengar secara audible Suara Tuhan Jangan lupa Kita punya Injil Abram pada saat itu Belum ada Injil Belum ada roh kudus Saat ini kita memiliki roh kudus Saat ini kita memiliki Injil Dua situasi yang berbeda Tapi satu tujuannya Tempat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Saudara Kita memiliki roh kudus Kita memiliki Injil Dan ada kebenaran Tuhan di dalamnya Ketika kita bergaul intim dengan roh kudus Kita berjalan dengan kebenaran Tuhan di dalamnya Otomatis jalan yang tunjukkan ini Hanya mencapai satu tujuan Langit baru dan bumi yang baru One direction only Langit baru dan bumi yang baru Bukan cukup hanya setia Abram ketika keluar Tujuan dia Fokus dia hanya yang dijanjikan oleh Tuhan Yaitu negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Dia belum tahu di mana Negeri yang akan ditunjukkan Dan dia jalan bersama sana keluarganya Hanya satu fokus tujuannya Negeri yang dijanjikan Begitulah saudara dan saya saat ini Mari Fokus hidup kita Yang kita lihat Pikiran kita Hanya satu tujuannya Langit baru dan bumi yang baru Tidak ada yang lain saudara Mari kita menjaga kehidupan kita Kita setia Kembali kepada komitmen Dan kita juga harus fokus Supaya kita tidak lagi menyimpang Tidak lagi keluar dari Apa yang sudah Tuhan janjikan Dan tidak lagi keluar dengan komitmen kita Untuk setia kepada dia Saat kita fokus Semua perhatian kita Semua hasrat kita Semua jiwa kita Dorongan kita Keinginan kita Motivasi kita Mengarah ke langit baru Dan bumi yang baru Sedulah dikasih oleh Tuhan Yesus Bukan hanya itu saja Tetapi kita pun Jangan sampai kita meleset Jangan sampai kita keluar dari apa yang Tuhan harapkan Jangan sampai dikatakan Berbuat dosa Karena dosa dalam firman Tuhan Sangat jelas Kita meleset Dari ketentuan-ketentuan Yang sudah Tuhan berikan Ketentuan yang sudah Tuhan berikan Kepada saudara Kepada saya Jelas langit baru dan bumi yang baru Kita mengarah ke sana Dan jelas hidup kita harus benar-benar Dijaga Hidup tidak bercacat dan tidak bercelak Kita harus benar-benar Fokus ke sana Tidak boleh meleset Tidak boleh menyimpang saudara Jangan mengambil jalan pintas Kita berpikir Ah ada kasih karunia Aku minta ampun Tuhan mengampuni Lalu kita berbuat salah lagi Kita meleset lagi Bukan itu saudara Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara saya Bukan mengizinkan dan mengajarkan kepada kita semua Kita berbuat salah Kita minta ampun Kita berbuat salah Kita minta ampun Memang sekali kita diampuni Selamanya kita diampuni Tetapi tetap kita harus menjaga Kita harus berjuang dengan keras Kita harus menunjukkan Bagaimana arah jalan kita Jangan sampai kita menyimpang Jangan sampai kita meleset Dari ketentuan yang Tuhan berikan Hal ini penting saudara Kalau one direction Dalam grup musik Dia jelas Tujuannya sukses Tetapi one direction Bagi kehidupan Anak-anak Tuhan Saudara dan saya Langit baru Dan bumi yang baru Dan kita harus capai Dengan jelas Ingat Kita tetap harus setia Kita harus fokus Kepada Tuhan Bahkan Kita harus benar-benar Jangan menyimpang Jangan sampai meleset Dari apa yang Tuhan janjikan Saudara pasti mampu Mari kita sama-sama Menuju ke langit baru Dan bumi yang baru One direction only LB3 Tuhan Yesus Kristus memberkati Salam Transformasi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.